Pardes salah satu film syarukan yang cukup booming di Indonesia Meskipun mungkin filmnya agak membosankan dan terlalu panjang alurnya ya guys Dan mungkin ini adalah satu-satunya film Bollywood booming di Indonesia Yang hampir tidak dikenali lagunya sama sekali Merimeh Bubah satu-satunya lagu hits besar yang mungkin tidak begitu nyaman Di telinga sebagian besar masyarakat kita Sementara lagunya yang lain I Love My India Setiap hari kemerdekaan India di Amerika lagu itu terus diputarkan Inilah yang menjadikan nama Mahima Choudhary cukup terkenal dengan cepat hingga keluar negeri Tapi sayang sekali karir Mahima Choudhary tidak sebagus yang diperkirakan ke depannya Entah apa masalahnya guys Akan tetapi Mahima Choudhary ini benar-benar tidak bisa bersaing di era 2000 Modi bilang kurang cantik dia lebih cantik daripada Rani Modi bilang kurang bisa berekting actingnya bahkan bisa lebih baik daripada Pretty Sinta Mungkin karena dia adalah orang luar atau bagaimana ya Mimin juga tidak bisa paham masalah ini guys Oh ya cerita film ini berkisah tentang seorang ayah yang ingin menikahkan putranya Dengan wanita yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral India Akan tetapi sering perjalanan konfliknya si wanita yang dijodohkan tersebut Malah jatuh cinta dengan anak angkat si bapak yang diperankan oleh Syarukan Kisah filmnya sangat bagus dan ini layak menjadi film tertinggi keempat di tahun 97 Di belakang Dilto Pagelhe, Border dan Ish Dan inilah fakta-fakta film Pardes tahun 97 Ini adalah film pertama Mahima Chodri setelah sebelumnya dia sangat populer dengan iklan-iklannya di TV Ia dicasting oleh sutradaranya karena sutradara inginkan wajah polosan baru di dunia Bollywood Padahal alasannya bukan sebenarnya seperti itu ya Hanya karena anak kesayangan sutradaranya Madhuri Dixit tidak bisa bekerja di film ini Setelah Madhuri Dixit peran menghampiri Juhi Chola Tetapi Juhi juga tidak bisa bekerja di film ini meskipun bersama Syarukan Anupamkir yang juga harusnya mengambil salah satu peran di dalam film ini Menolak karena tidak baku cocok dengan sutradara Pardes Salman Khan harusnya berperan melawan Syarukan di film ini Cuma karena Salman Khan selalu berpegang pada prinsipnya tidak pernah bekerja sebagai antagonis Makanya sutradaranya tidak sempat mendekati Salman Air Rahman si komposer musik ternama di era 90-an Juga menolak bekerja dengan sutradara Pardes Karena sutradara ini meminta banyak hal Sutradara itu mengharuskan Air Rahman untuk memprioritaskan dan mengerjakan lagunya dengan cepat Dan kalau kalian mau tahu faktanya Sutradara ini memang banyak sekali dibenci oleh orang-orang termasuk Syarukan loh Yang sebenarnya juga punya masalah dengan sutradara Pardes ini Jadi sutradara ini guys Dikenal dengan cara liciknya yang suka mengiming-imingi aktris sebuah peran Yang kemudian ditukarkan dengan tidur diranjang Semua media di Bollywood tahu tentang hal ini Tapi entah dari mana mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan tersebut Bahkan dipercaya kalau Mahima Chodri yang harusnya bekerja dengan sutradara yang sama di beberapa film selanjutnya Ada yang dibetalkan karena Mahima menolak tidur bersamanya gosipnya Mimin tidak boleh membenarkan hal ini karena Mimin tidak punya cukup bukti loh guys Kayaknya yang paling menunjukkannya ketika orang-orang menuduh semua artisnya Seperti Eshwarya, Maduri disebut-sebut pernah tidur dengan sutradara ini demi mendapatkan sebuah peran Yang paling heboh saat itu adalah ketika Mahima Chodri yang berseteru dengan sutradara Pardes Karena sistem bagi hasil yang tidak ditepati oleh Mahima Kata pengencara sutradara Pardes ketika Mahima menjauh dari Subashgai Nama sutradara tersebut lalu kemudian jatuh terpuruk dengan karirnya Dia kembali mendatangi Subashgai di sebuah hotel Entahlah apa yang dilakukan di dalam hotel tertutup tersebut Tetapi setelah itu Subashgai mengaku kalau perselisihannya dengan Mahima sudah terselesaikan Bukti semakin diperkuat ketika seorang model Israel bernama Rina Golan Mengaku dipaksa sutradara Pardes masuk ke dalam kamar dan diiming-imingi pekerjaan Nah entahlah yang mana kebenarannya Intinya sutradara hebat yang telah membuat film seperti Tal, Etras, Hal Nayak dan banyak hits lainnya ini Sudah berhenti membuat film hari ini Sutradaranya mengakui kalau kendala terbesar yang dihadapi pembuatan film ini adalah pemilihan castingnya Syarukan yang dikenal sebagai Raja Romansa di era 90-an Sutradara Pardes berusaha ingin menghilangkan citra itu Karenanya Syarukan dikatakan tidak senang dan kurang bersemangat dengan naskah film Pardes Sutradara tidak inginkan filmnya dijadikan tempat cinta-cintaan katanya Makanya timbul sedikit kekecewaan dalam diri Syarukan Kalau perannya sebenarnya tidak sebagus yang dipikirkannya Dan kalian tahu 25 menit pertama berlalu baru Syarukan dimunculkan di dalam film ini Menurut kabar bahwa sutradaranya terlalu menitikberatkan pada karakter Mahima Chodri Yang sebenarnya hanyalah aktor pendukung dan tidak memperhatikan karakter utamanya Syarukan Kita lupakan soal populer dan tidak populernya lagu film Pardes guys Ada satu fakta di salah satu lagunya yang berjudul Yedil Diwana Aktor yang ada di gambar itu bukan Syarukan lho Melainkan itu adalah orang yang mirip Syarukan yang difilmkan dari jarak jauh Supaya tidak terlihat seperti Syarukan Kecuali adegan yang di dalam mobil ini Ini adegan nyata yang direkam saat itu ketika Syarukan berangkat ke Delhi Untuk menemu istrinya Gaur yang mengalami komplikasi kehamilan Sementara pengambilan gambar jarak jauhnya Mau tidak mau sutradara memakai orang yang memiliki visual seperti Syarukan Itu di sebagian besar lagu Yedil Diwana kamu bisa cek sendiri nanti ya Sementara itu lagu-lagu film Pardes justru sangat sukses di India di tahun 97 Saking senangnya si sutradaranya ia menghadiahkan dua mobil Kepada dua komposer lagu film Pardes yaitu Nadiem dan Shravan Alkayaknik penyanyi populer yang bernyanyi di salah satu lagunya Merimeh Bubba Mengaku heran ia bisa menerima film fair lewat lagu tersebut Karena ia hanya menyanyikan empat baris di lagu Merimeh Bubba itu Sonu Nigam yang sebelumnya hanya bernyanyi lagu-lagu sedih di film-film India Setelah bernyanyi satu lagu update di film Pardes Dia kemudian banyak dipakai komposer lagu untuk bernyanyi lagu-lagu bertempo cepat Ini adalah film pertama dan terakhir Mahima Chodri bersama Syarukan Ada yang bertanya-tanya enggak sih kenapa Syarukan tidak pernah merekomendasikan Mahima Chodri kembali di film-filmnya? Kita tidak tahu jelas alasannya kenapa guys Intinya arah karir Syarukan lebih ke arah modern Sementara Mahima Chodri masih terjebak di film-film Bollywood jadul Selain itu banyak sekali wanita-wanita modern yang masuk di awal-awal 2000an Seperti Amisha, Katrina, Sushmita Sementara Mahima lebih condong kepada gadis India yang sopan Pengalaman Mahima bekerja pertama kalinya dengan Syarukan Yang merasa sangat gugup dan selalu tunduk-tunduk di lokasi syuting Beruntungnya saat Mahima bertemu pertama kali dengan Syarukan Syarukan membuatnya nyaman dan tidak perlu gugup untuk berekting dengannya Ya bisa kebayang sih bagaimana gugupnya seorang Mahima ya guys Apalagi kata Mahima kalau adegan menetap mata Syarukan Ia tidak sanggup untuk melakukannya Di tahun 1995, film Trimurti Syarukan bersama Sutradara Pardes gagal besar di box office Tetapi Syarukan lahir sebagai raja romantis lewat filmnya DDLG Ini adalah pertimbangan besar Sutradara Pardes untuk memakai kembali Syarukan di filmnya Namun orang-orang di belakang Sutradara menginginkan ada penambahan Madhuri Dixit dan Salman Khan Katanya itu demi menjamin kesuksesan film Pardes dan bisa mengembalikan modal gagal dari Trimurti Tetapi Sutradaranya Ngoto tidak ingin memakai Salman Khan dan Madhuri Dixit Dia hanya yakin pada kekuatan Syarukan Kata Sutradaranya dia tidak membuat film pameran bintang Tetapi yang diinginkan adalah membuat satu film Aura Salman Khan akan terlalu besar untuk peran antagonis di depan Syaruk Sementara Aura Madhuri juga akan merebut permainan di dalam film Makanya itulah dipilih Apurva, aktor tidak terkenal menggantikan Salman Khan Sebagai pria India yang kebarat-baratan, juga gadis polos Mahima Chodri Dan Sutradaranya mengganti nama Mahima dari sebelumnya yang bernama Ritu Karena Sutradaranya percaya pada Tahayul Setiap nama aktris yang diluncurkannya harus berawalan huruf M Seperti Madhuri, Minakshi, semuanya sukses di tangan Pak Sutradar yang satu ini Oke lah guys, itulah fakta-fakta film Pardes Ini adalah saran dari Mimin Pardes adalah film yang sangat bagus dari alur ceritanya ya Kamu yang suka film India drama pasti akan cocok dengan film Pardes ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!